Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Anung Kasyato jula-jula 11 Oscar Fox Hot Delta nah kali ini saya kedatangan pasien lagi nih radio DC Alinko DC 195 kata saya yang punya ini hanya rusak bandang apa gimana ini satu terlalu besar apa balik apa itu nggak apa-apa enggak tahu ya Nah saya coba jadi Pak saya pakai 12 volt eh 12 volt saja ini Hai nahi lampu hijau sama merah nyala semua ini kemungkinan tegangan terloper terloper ini mungkin di lima polnya ini terloper ya ya Mari saya buka guys ikuti terus ya jangan lupa like comment dan subscribe nah ini sudah saya buka tinggal tunggu saja nah saya ukur tegangannya dulu ya guys ukur tegangan biasa yang di sini nih wah ini bisa input input transistor ini yang menuju kayaknya ya tegangan 5 volt 5 volt nih yang ini harus di wawah ini yang tengah di wawah ini yang ini biasanya 5 volt apa aja 5 volt atau bandang atau per disini Hai anaknya belum dibuka ya guys nih masih bagus nih cuma dibuka nih kan saya Hai coba ini nah ini kan udah nilai guys nah merah sama hijau ini sekala 10 volt nah ini ada tegangan nah itu ya kelihatan ya wah itu ada yang tengah ini yang penting tengah ini untuk outputnya harus ada 5 volt volt wah bandang guys wah itu ya lebih dari 5 volt ya nah nah ini mana guys katanya jangan konser ya jangan sampai shot nah itu kan harusnya nih disini 5 volt nah harusnya 5 volt ini tengah ya ini sama saja nih wah itu ya aduh ini shot menggunakan shot masuk wah aduh guys wah itu kan ya nanti saya akan ganti nih ini transistor regulator 5 volt ini jenisnya transistor PNP eh ya PNP bener ini transistor PNP nanti akan saya coba ganti mungkin nih penggantinya nah B772 ini speknya sama PNP ya 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 saya coba ganti guys nah ini pakai blok ya saya coba ini tanpa broker ini saya coba jatuh dulu tuh atau blok ya nah ini guys sudah saya angkat nanti ganti saja dembleng ini kebetulan ini saya memakai B772 pasifikasi nya transitor ini 5A ini digamper digamper itu data set nya nah guys saya sudah ganti nah ini saya coba saja ya enggak deh ukuran tegangannya ini tadi saya sudah ganti ini ini regulator regulator ini yang keluar ini 5V ini tadi shot alhamdulillah tidak kemana-mana ini tidak merusak IC CPU ini tegangan 5V ini untuk austramik untuk ini juga nah setelah pergantian tadi kan pakai B775 saya ganti kebetulan ada stok yang lama stok adu dc yang rusak namun menutupkan dibalang ya menutupkan dibalang tadi saya copot padang sini alhamdulillah jadi yang pakai B772 tadi itu drop cuma 3V mengkuat mengangkat panas IC nya lalu transitor nya panas nah ya gitu guys saya coba dulu ya ini saya udah coba alhamdulillah nyala ini sudah full semua tadi juga ada kendala sama LCD nah ini daripada ganjel saya lem pakai lem bakar yang penting jadi ini bagus kan full kan itu ada sinyal full udah putus lagi ya guys terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan juga bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rambayan mau hampir lambat yang yang an die di yang hebat yang 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 auk